Buka sebentar di Matius Fasal yang kelima, ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-35 Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu Ini dalam perjanjian lamai Tetapi, Yesus sendiri ngomong, tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak bapakmu yang di surga Dan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat Dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar Berhati kan baik-baik ya, bahwa Tuhan Yesus sendiri ngomong bahwa Kalau kita nih, disakitin orang, dibenci orang, dikeselin orang Atau orang yang tidak sepaham dengan kita, dikecewakan orang, dianatin atau ditipu orang Atau apapun juga yang kita ribut dengan orang lain Dan orang lain itu seakan-akan melukai hati kita Dan kita, Tuhan suruh kita mengasihi musuhmu Mengasihi musuhmu Artinya, kita disuruh memberikan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakitin kita Coba kalau hari ini, firman ini benar-benar dijalanin It's a luar biasa sekali Ini pasti powerful dan luar biasa sekali Apa dampaknya? Pasti tidak ada kebencian Tidak ada dendam Tidak ada orang sakit hati Tidak ada perang Tidak ada perlawanan Atau saling bunuh Kenapa hal-hal yang ini, hal-hal buruk itu terjadi? Salah satunya karena Kenapa orang itu saling menyakitin? Bahkan saling membunuh Atau melukai atau mencelakai orang lain Karena dia pernah dikecewakan Tapi Yesus ngajarin ngapain? Yesus ngajarin untuk kita mengasihi orang lain Bahkan, kalau mengasihi orang yang baik saja itu kan mudah Mudah gampang kan? Mengasihi orang yang memberkati kita Yang hormat, terhormat orangnya Orang yang baik Orang yang tulus hati Itu mudah dan gampang Tapi Mengasihi orang yang Mengasihi orang yang Pernah menyakiti dan melukai hati kita itu adalah hal yang berbeda Mengasihi Mengampuni orang-orang yang pernah melukai hati kita Itu adalah sesuatu yang berbeda Yang tidak pernah diajar oleh siapapun Kecuali Yesus sendiri yang ajarkan Jadi, ketika kita disakitin Kita dilukain Kita suruh lepaskan pengampunan Mulut orang percaya itu harusnya mudah sekali Melepaskan pengampunan kepada orang lain Mudah sekali melepaskan Maaf kepada orang lain Tidak menginginkan kesalahan orang lain Kalau ini dipraktekkan saja Di dunia tidak akan pernah ada perang loh Luar biasa sekali loh Kenapa di Indonesia ini ada perang? Karena ada hal-hal yang Yesus ngajarin bahwa kita harus mengasihi musuh Dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu Bayangin Ini adalah hal yang langka loh Kita kalau berjanjian lama Mata ganti mata Gigi ganti gigi Tapi Yesus ngajarinya berbeda bahwa Kalau kamu Orang minta bajumu kasih jubahmu Orang minta kamu berjalan sekilo Kamu berjalan berapa kilo Luar biasa sekali Kita harus melakukan hal yang luar biasa Nah ketika orang Kristen melakukan hal ini Pastinya kita akan bebas dari namanya sakit hati Kebencian dan dendam Kita ini harus bebas Ada saatnya kekristenan kita ini Bebas dari namanya sakit hati Benci keselama orang Itu harus free, harus bebas Kenapa orang tidak bisa mengampuni? Kenapa orang susah mengampuni? Karena apa? Karena dia pernah diperlakukan yang sama Kalau orang yang pernah diperlakukan jahat sama orang lain Dia akan protektif dengan dirinya sendiri Bahkan dia akan berusaha nyakitin orang lain Orang-orang yang kepahitan dia akan maitin orang lain loh Orang yang pernah disakitin dia akan berusaha nyakitin orang lain Kenapa seperti itu? Karena dia proteksi dirinya dengan baik Supaya apa? Supaya Jangan sampai orang lain menyakitin lagi Luar biasa sekali kan? Jadi Kita harus Tahu hal ini Kita harus ngerti dalam hal ini Supaya Orang-orang yang pernah disakitin Orang-orang yang pernah dilukain Di masa lalunya Dia akan cenderung Mencoba memproteksi dirinya sendiri dengan Menjadi ketus Menjadi marah Menjadi galak Kita paham sejelaskan palang Amarah itu seperti palang gabura Subaburi bagi orang-orang yang pernah disakitin Orang-orang yang nyakitin Orang yang pernah dilukai Jadi Ada beberapa orang yang Masa lalunya gelap Beberapa orang yang masa lalunya Keras yang pernah dilukain Itu Susah Susah untuk kita acak Selalu curiga bawahnya Terus gak sensitif Terlalu sensitif Terlalu sensitif Terus sering salah Salah tangkap Dengan orang lain Nah kekristianan kita gak bisa seperti itu Kehidupan kekristianan Kita itu tidak boleh terlalu sensitif Seperti itu Untuk ada orang-orang ngomong Terus kita pakai persepsi kita sendiri Terus kita pakai sendiri Akhirnya kita kesel sama orang lain Padahal Belum tentu yang diomongin orang lain itu Tujuannya untuk menyakitin kita Karena apa? Kita terlalu sensitif Karena apa kok bisa sensitif? Karena masa lalu kita pernah disakitin orang lain Kita sendiri Beberapa jemaat kan Orang-orang yang terlalu sensitif Orang ngomong apa Ditanggepin apa Akhirnya ada yang marah Dan akhirnya dia ngomong yang Enggak-enggak Orang-orang seperti itulah Orang-orang yang Pernah dilukain Dan orang-orang yang pernah disakitin Orang-orang yang pernah dilukain itu Dia akan menjadi cenderung Menjadi Sukanya itu melihat orang lain Dari sisi yang jelek Suka menyerang orang lain Suka menilai jelek orang lain Terus kalau di media sosial itu Komentarannya itu nyakitin sekali Merendahkan orang lain Atau Karena memang dasarnya Dia adalah orang-orang yang terluka Orang-orang yang terluka Itu dia akan cenderung melukain orang lain Cenderung menyakitin orang lain Kalau ngomong pedes sekali Kalau ngomong ketus lagi Kalau ngomong tajam sekali Nyakitin tanpa peduli Tanpa peduli perasaan orang lain Ini adalah orang-orang yang pernah Disakitin Dilukai bahkan kepahitan Tapi Yesus sendiri ngomong kan Kasihlah musuhmu Kenapa disuruh menghasilkan Karena di Alkitab Di Matius fasal yang ke 18 Matius fasal yang ke 6 Sorry Ayat 14-15 Karena jikalau kamu mengampuni Kesalahan orang Bapamu Yang di surga Akan mengampuni Kamu juga Tapi jikalau kamu Tidak mengampuni orang Bapamu juga Tidak akan mengampuni Kesalahan kamu juga Kenapa kok kita Enggak boleh Menyimpan kesalahan orang lain Kesel Dongkol Suruh mengampuni Suruh mengasihi Malahan Kasih itu luar biasa sekali Karena ternyata Ini Pengajaran Yesus kan Tadi di Matius 5 Sekarang di Matius fasal yang ke 6 Hanya beda pasal doang Karena kalau kita simpen Kesalahan orang lain Benci Dendam Kita gak bisa mengampuni Orang lain Ternyata Bapak di surga Juga tidak mengampuni kita Artinya Kita pun akan ditolak Tuhan Terus Coba buka sebentar Di 1 Yohanes 3 Yang ke 15 Setiap orang yang Membenci Saudaranya Membenci Membenci Benci itu artinya Dia pernah dilukain Dia pernah dikecewakan Atau dianatin Atau di apapun Mungkin gak sepaham Dia hatinya terluka Jadi akhirnya dia kesel Kesel Akhirnya dendam Akhirnya benci Benci Saudaranya Tak perlu diracun Pakai sianida Taruh dikopi Tetapi Adalah seorang Pembunuh manusia Benci tadi Tuhan cap Bahwa kita adalah Seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu Bahwa tidak ada Seorang pembunuh Yang tetap memiliki hidup Yang kekal Di dalam dirinya Artinya apa Kalau kita simpen Kesalahan orang lain Benci Kita juga Percuma Kita akan menjadi Orang Kristen yang sia-sia Percuma saja Ke gereja Atau ujungnya Dari tolak Tuhan Bahkan Yesus sendiri Ngomong di Matius 18 Ayat yang ke 22 Petrus ini ceritanya ya Kemudian datanglah Petrus Dan berkata kepada Yesus Tuhan Sampai berapa kali Aku harus mengampuni Saudaraku Jika ia berbuat Dursa terhadap aku Sampai Tujuh Kali Sampai tujuh Kali Dia bilang Yesus berkata Kepadanya Bukan Aku berkata Kepadamu Bukan sampai tujuh Kali Melainkan Tujuh puluh Kali Tujuh kali Dulu kita pernah Bikin hitung-hitungannya ya Tujuh puluh Tujuh kali Tujuh kali Sama dengan 490 490 tidur 24 Waktu dalam satu hari Ada 24 jam Dipotong tidur 8 jam Kurang lebih 960an Menit Dibagi 490 Kurang lebih Satu hari Kurang lebih Hampir Satu menitan Lebih sedikit Jadi Kalau ada orang yang Menjengkelkan kita Menyebalkan Ngeselin Mengkhianati Menjengkelin Atau Apa namanya Bencekno Bahasa orang Surabayanya Bencekno banget Nah kita Disuruh mengampuni loh Orang yang sama Kesalahan yang sama Dalam satu hari Suruh mengampuni Per dua menit Bayangin Per dua menit Suruh mengampuni Kesalahan yang sama Orang yang sama Itu artinya Ngapain sih Tuhan benar-benar Tidak mau Ada Tersimpan namanya Kekecewaan Sakitati Kebencian Dendan dalam diri kita Bagaimana caranya Kita itu harus menjadi orang yang Mudah Melepaskan kata maaf Pada orang lain Kita harus Mudah Melepaskan kata Pengampunan kepada orang lain Dan kita harus Patokannya Kita harus ngerti Kebenaran firman Tuhan Bahwa Tuhan sendiri bilang Kalau kita tidak mengampuni Kesalahan orang lain Orang lain juga tidak akan Bapak yang di surga pun Juga tidak akan Mengampuni kita Artinya apa Tuhan tidak mau Ada kebencian Di dalam hati kita Kita harus bebas Ada beberapa orang Mungkin Dilukain Sama keluarganya Sama orang tuanya Kayak Eva Kayak Fanny Itu kan mereka Orang-orang yang dilukain Jadi simpen Luka Di dalam hatinya Sampai dia Dipulihkan Tuhan Pelan-pelan Step by step Dia akan diproses Dan dibentuk Tuhan Selama dia dibentuk Tuhan Tuhan akan lembutkan hatinya Dan tujuannya Ujungnya Nanti Tuhan akan pakai Untuk memulihkan orang-orang Yang memiliki Hal yang Kejadian yang sama Tapi kalau orang Seseorang yang mempunyai Masa Di masa yang lalu Itu luka Pernah Disakitin Pernah dikecewakan Pernah ditolak Pernah mau digugurkan Mungkin dalam kandungan Atau dilakukan Dibuli Atau apa Ketika tidak dipulihkan Dia akan menjadi Pribadi yang aneh Pribadi yang keras Sombong Angku Sensitif Tidak peduli orang lain Tidak punya empati Kasar Ngomongnya Ini yang akan Menghalangi Rencana Tuhan Makanya Tuhan Suruh ngapain Kita disuruh Melepaskan pengampunan Kita disuruh Mengasihi Orang-orang yang menjengkelkan Kita disuruh Mengampuni Orang-orang yang Pernah Menyakitin hati kita Ini hal yang penting Ini hal dasar Kita Orang Kristen Harus Benar-benar Bebas hidup dari Sakit hati Kita harus bebas Dari kepahitan Bebas dari Rasa tersinggung Ada saatnya Kehidupan kekristenan kita Itu harus benar-benar Bebas dari Rasa tersinggung Kita-benar Bebas dari Rasa tersinggung Kita itu gampang Nyembah Tuhan juga gampang Ngadepin orang Juga tulus Berkomunikasi dengan orang Juga tulus Bicara juga tulus Karena tidak ada Motivasi apapun Dalam hatinya Tidak ada hal-hal yang Tersembunyi dalam hatinya Nah Tuhan itu Memakai orang-orang Yang seperti ini Orangnya memiliki Hati yang tulus Hati-hati yang Benar-benar terbuka Di hadapan Tuhan tentunya Kalau dekatin orang Itu bukan Tanpa motivasi Karena ketulusan Kalau melayani orang Juga melayani Dengan ketulusan Kalau ngomong sama orang Itu selalu ngomongnya Yang membangkitkan Yang membangun Tidak pernah ngomong Yang jelek Tuhan itu mau seperti itu Karena mulut kita ini Mulut kita ini Ketika dipulihkan Mulut kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat Ketika yang di dalam hati ini Dibereskan Tuhan Otomatis mulut kita Juga akan dibereskan Tuhan Tapi ketika hati kita ini Tidak dibereskan dengan Tuhan Mulut kita itu sering ngomong Nyakitin orang Ketus Jahat Simpen Ngelepasin Pengampunan itu berat sekali Untuk mengampuni orang itu Berat sekali Untuk memaafkan orang itu Berat sekali Yang diingatkan apa Kesalahannya 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 Kesalahan Orang-orang yang menyimpan Kesalahan masa lalu Yang belum dibereskan Itu menjadi Luka batin Orang yang belum berdamai Dengan diri Bagaimana Bagaimana seseorang Bagaimana seseorang bisa berdamai Dengan Tuhan Kalau dalam dirinya sendiri Tidak bisa berdamai Orang-orang model saya Seperti ini kan Pasti ujungnya Dia akan melukain orang lain Ngomongnya tajem Tajem sekali Terus yang diomongin Itu yang jelek Tentang orang lain Kalau bisa direndahkan Orang yang pernah direndahkan Dia akan coba Merendahkan orang lain Tapi ketika orang dipulihkan Seseorang itu dipulihkan Tuhan Dia akan Berdoa minta Tuhan Untuk memulihkan orang lain Orang lain mengalami sama Seperti yang Tuhan Pernah dilakukan Dalam dirinya Yang di dalam sini Ini meski beres Dalam area hati kita ini Dalam hati kita ini Meski beres Bebas dari Kecemaran Sakit hati Kebencian Dendam Tersinggung Amar Saya ini tidak akan Pernah tersinggung Kalau orang Nyinggung Saya apapun juga Mau ngomongin Fisik saya pun Saya tidak akan pernah tersinggung Orang ngerendahin saya Tidak akan pernah tersinggung Karena saya Saya pikir saya Saya ini siapa Saya ini sudah harus Belajar mati Mematikan diri saya sendiri Saya harus benar-benar Mematikan diri saya sendiri Saya Untuk belajar seperti itu Perlu bertahun-tahun Karena dasarnya Saya sendiri adalah Orang yang sombong Dan angkuh Orang yang keras juga Dan saya Sampai hari ini Meski belajar Tentang bagaimana Melepaskan pengampunan Bagaimana Untuk tidak tersinggung Dengan perasaan orang lain Saya berusaha Minta roh kudus Campur tangan Supaya saya ini Tidak Menyimpan kesalahan Siapapun juga Saya orangnya Harus Bersih Di hadapan Tuhan Saya pun Sampai hari ini Kalau ada Ibu bisa tanya istri saya Kalau ketika kita ribut Yang pertama kali Ambil inisiatif Untuk minta maaf adalah saya Saya latih dulu Dalam diri saya Sampai hari ini Kita harus belajar Memaafkan pasangan kita Karena kita tidak bisa Menuntut dia sempurna Seperti yang Kita mau Karena dia disempurnakan Seperti yang Tuhan mau Biasanya Suami istri Hubungan suami istri Ini kan yang paling gampang Di uji Tuhan Yang paling jadi tempat Tesnya Tuhan Kalau Dalam hubungan suami istri Jangan sampai izinkan Kita ini ribut Sampai berhari-hari Buat apa Ngeribut berhari-hari Itu ujungnya juga Nggak enak kan Suasana keluarga Juga seperti neraka Suami atau istri Kita harus belajarkan Rendahkan hati Untuk datengin pasanganmu Dan minta maaf Eh misalnya sorry Dengan kita minta maaf Itu kita tidak rendah Di hadapan Tuhan Malah kita ditinggikan Di hadapan Tuhan Malah kita menang Karena permukan tadi Ini kan yang masih 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 susah Untuk dilakukan Bagi orang Kristen Karena apa Pride Kesombongan Harga dirinya lebih tinggi Dibanding dengan Apa yang Tuhan mau Dia pikir Kalau dia minta maaf Itu merasa direndahkan Merasa di Lemahkan Kamu orang lemah Kamu orang nggak ada Punya harga diri Bukan Cara Tuhan itu Nggak seperti itu Cara Tuhan adalah Mengasih musuh kita Bagaimana kita Mengasih musuh kita Bagaimana cara kita Mengasih musuh kita Dengan cara Kita harus Mengalapaskan pengampunan Tentunya Kalau ada orang Jengkelin sama kita ini Bencekno banget gitu ya Bagaimana caranya Kita Supaya Tuhan campur tangan gitu ya Bagaimana caranya Tuhan itu Merubah hatinya Ada caranya Kalau kita melakukan Kebaikan Kepada orang yang Pernah jengkelin kita Atau Ngeselin gitu ya Kita harus benar-benar Melakukan kebaikan Dengan kita melakukan Kebaikan Kita itu seperti Menaruh bara api Di atas kepalanya Coba cari ayatnya Di kitab Amsal Nanti kalau ada Kasih tau ya Saya Menaruh Kalau ada orang yang Menjengkelkan Mengecewakan kita Kita harus disuruh Mengasih dia Mengampuni dia Bagaimana caranya Datangin orangnya Beliin makanan yang terbaik Beliin kado Belikin kue Lakukan yang terbaik buat dia Dengan seperti itu Tuhan itu Seperti menaruh Bara api Di atas kepalanya sendiri Dan ujungnya Pasti nanti Tuhan Bikin pemulihan Saya pernah ceritakan Saya pernah di Saya pernah di Fitnah Dituduh Saya Nggak Ngalamin hal yang Begitu Di fitnah Dituduh Seseorang yang Menurut saya Orang itu yang Saya hormatin Dan saya tetap Respek Dan saya tetap Hormat Dan ketika Di ulang tahun Saya malah beliin Kue yang terbaik Kue di ulang tahun Saya kasih ucapan selamat Dan itu pun Saya pikir Saya pikir Saya melakukan Saya harus belajar Memilih untuk melakukan Kebenaran firman Tuhan Dan ujungnya apa Tuhan bela saya Nggak perlu saya Kuar-kuar untuk Mengaku bahwa Saya harus Saya sendiri benar Atau sendiri apa Tapi Tuhan bela saya Di ujungnya Tuhan itu promosi Lebih baik Tuhan bela Dan Tuhan lakukan Pembelaan yang luar biasa Jadi dengan kita Mengambil keputusan Untuk mengampuni Mengasihi musuh kita Itu bukannya Sekedar mengasihi Ketika ada orang Jengkelin saya Dulu pernah Saya parkir Mobil Karena waktu itu Kita lagi bangun Belum kelar Jadi saya sewa Sewa rumah Di Di perumahan penduduk Yang agak kecil Tapi nggak ada tempat parkir Jadi saya parkir di luar Nah Ketika saya parkir di luar Ada yang depan rumahnya Dia udah marah sekali Sama saya Marah besar Sama saya Dan Marah pokoknya Marah Apalagi Dia lumayan Seorang yang Sangat fanatik lah Dari tetangga sebelah Tau nggak apa yang saya lakukan Karena saya meski Ngantar ponakan Saya dulu waktu itu Saya pergi ke satu tempat Kurang lebih jam Itu kejadiannya Jam sekitar jam 6 Jam Sepuluhan Saya datangin ke tempat dia Rumahnya Saya peluk dia Dan saya bilang Saya minta maaf Sampai hari ini Itu orang bener-bener Respek dan hormat Sama saya Awalnya gimana pak Awalnya kaki ini berat Berat sekali Untuk mengambil keputusan Dan gara-gara itu Kejadian itu Kan ponakan saya Ngelihat saya Dia bikin kesaksian Di gerejanya Malah Bahwa Angkel itu Hebat Mau melakukan hal yang Seperti ini Tidak gampang Tapi dia tidak pernah tahu Bahwa Tuhan Sedang melembutkan hati saya Melakukan hal seperti itu Awalnya sih berat Tapi Saya sudah lakukan Berkali-kali Dan Di ujungnya Tuhan Itu promosi kita Tuhan itu pasti promosi kita Makanya jangan jadi orang yang Sensitif Gampang marah Gampang tersinggung Orang tidak salamin kita Orang salaman Tapi matanya kemana Kita tersinggung Tidak disapa Juga tersinggung Sakit hati Orang ngomong tajam sedikit Sudah marah Tidak bisa mengampuni Orang melukai Orang direndahkan aja Sudah Sudah hysteris Tidak perlu Tidak ada gunanya Semakin kita diperlakukan Seperti itu Dan kita ambil keputusan yang baik Kita lulus Dalam ujiannya Tuhan Tapi ketika kita diperlakukan Buruk dengan orang lain Dan kita malah ingin Balas dendam Itu artinya kita tidak akan lulus Tuhan akan bawa Ke dalam level yang lebih tinggi lagi Lebih berat lagi Tapi ketika kita lulus Kita akan menjadi orang yang Bisa dipercayakan Tuhan Karena Tuhan itu Membawa Perjalanan ke Kristianan itu Step by step Dari langkah awal Dari tangga pertama ini Menang dalam hal ini Menang dalam hal ini Dalam tangga kedua Tangga ketiga Pada titik tertentu Tuhan itu kan Tuhan kita lagi dalam Kita ini kan lagi di dalam Penyempurnaan Tuhan Jadi kita itu lagi dibawa Proses pemurnian Dari satu step Ke step yang lain Dari level iman satu Ke level iman yang lain Dari kekudusan yang satu Ke kudusan yang lain Dari tingkat ke satu Tingkat yang lain Pengertian yang satu Pengertian yang lain Supaya kita itu Semakin hari Mendekatin ke arah Kristus Supaya kita bisa dipakai Tuhan Jadi orang Kristen itu berbeda Kalau kita bergaul dengan orang lain Berbeda Orang dunia bilang Omong auranya itu berbeda Hadiratnya itu beda Urapannya itu berbeda Ngomongnya pun Itu punya bobot dan kuasa Itu yang akan Membuat orang lain Melihat Kristus Melalui hidup kita Orang harus melihat Kristus Melalui hidup kita Jadi Kalau ngomong itu juga berbeda Ada kuasanya Kalau Kita harus Menjadi orang yang Menjadikan Membagikan Membuat surga Itu nyata Di bumi itu Melalui kelakuan dan kehidupan kita Ini agak dalem Agak berat Kekristenan itu Harusnya Ngapain sih Harusnya menyatakan Surga Itu ada di bumi Melalui perkataan Kelakuan dan kehidupan kita Memang kita tidak Beda yang sempurna Saya bilang sih sempurna Saya aja kelemahannya Saya abrek-abrek Saya masih punya kelemahan banyak Tapi kita akan disempurnakan Kita step by step kok Tuhan itu sabar Menuntun kita kok Hanya kita aja Kadang kurang aja Enggak tahu diri Sama Tuhan Tapi Tuhan tetap sabar Menuntun kita Dalam level satu Pada level yang lain Dalam tingkatan yang satu Pada tingkatan yang lain Sampai Kita memenuhi Kepenuhan Kristus Secara Full Secara powerful Nah Surga Harus nyata Melalui diri kita Melalui perkataan kita Melalui kehidupan kita Makanya Tuhan Dijinkan kan Proses hati ini Beresin satu persatu Karena selama Sampai kita ini hidup Tuhan selalu Berurusan dengan hati kita Karena hati kita Ini adalah Tempat dia Bertata Tempat dia Berkuasa Di bumi Tempat dia tinggal Di bumi Hari ini Roh kudus Tidak tinggal di pohon-pohon Di gunung-gunung Dia tinggal Dalam diri orang percaya Dia ingin bersihin Makanya Tuhan izinkan Dia bekerja sama Mengerjakan hati kita Lewat proses Lewat tekanan Lewat timpitan Lewat keadaan Seperti ini Kadang lewat orang lain Yang paling hebat lagi Lewat pasangan kita Nah Semakin kita ini Mengasihi Tuhan Semakin kita mencintai Tuhan Dampaknya itu ada Pasti semakin sayang Semakin cinta Dengan pasangan hidupnya Tidak mungkin Orang yang mengaku cinta Tuhan Tidak mungkin Dia akan biayaan Kesana kemari Seperti orang liar Seperti orang Tidak punya Etika Tidak punya tata kerama Seseorang yang Semakin mencintai Tuhan Dia pasti mencintai pasangan Ngomong sama pasangannya itu Lebih Mesra Lebih lembut Seperti Semakin orang dekat sama Tuhan Karena apa? Semakin kita dekat sama Tuhan Hati kita itu Semakin Menyerupain Kristus Karena Kita menyembah Maka kita akan menjadi sama Seperti yang kita sembah Waktu kita nyembah Tuhan Otomatis Hadirat Tuhan Pribadinya Tuhan itu Nempel ke kita Pelan-pelan Akhirnya manifestasikan Kehidupan kita Orang lain itu Bisa melihat Oh Kok ada beda ya Orang ini ya Oh Kok ini kok berbeda ya Kok suami kok berubah Tuhan itu mau seperti itu Ketika didapatin Hidup kita itu berbeda Kita memiliki dampak besar Terhadap orang lain Dan surga Manifestasi Melalui kehidupan kita Di bumi Melalui apa yang kita kerjakan Melalui apa yang kita katakan Melalui apa yang Apapun yang kita kerjakan Luar biasa sekali Amen Ini agak dalam Agak dalam Tapi ini Akan menjadi Membuat kita itu menjadi Orang Kristen yang Bebas sakit hati Bebas Kebencian Bebas dendam Bebas Tersinggung Ada saatnya orang Kristen itu Bebas dari sakit hati Bebas tersinggung Bebas dari kepahitan Orang-orang yang seperti ini Adalah orang-orang yang dipakai Dipersiapkan untuk dipakai Tuhan dalam skala yang lebih besar lagi Dalam skala Tuhan yang luar biasa Beresin hati kita Jagain hati kita dengan Sempurna Jagain hati kita dengan baik Jangan sampai Tercemar dengan hal-hal seperti ini Dengan pasangan Hidup kita ini Pasangan hidup kita ini Terutama ini Pasangan yang suami istri Jangan pernah Merubah orang lain Terutama pasangan kita Atau siapapun Merubah orang lain Seperti yang kita ingini Seperti yang kita mau Sampai mata kita biru Sampai mata kita ini biru Tidak akan berubah itu orang Malah kita akan jengkel Kesel dan Dongkol Ujung-ujungnya kita marah-marah Tidak ada gunanya Karena kita dipanggil Tuhan Bukan untuk merubah orang lain Kita dipanggil Tuhan Untuk menjadi serupa Segambar dengan Yesus Kristus Kita tidak bisa merubah orang lain Dan hebatnya Kita coba Merubah orang lain Dengan cara kita mau Terus nanti Kalau dia tidak berubah-ubah Kita marah Ujungnya kita marah Kita kesel Kita ngomel-ngomel Ya tidak jadi berkat Malahan Berapa banyak Istri nuntut suaminya Seperti yang dia mau Mana bisa Suami juga nuntut istrinya Seperti yang dia mau Tidak bisa Terima padanya Kelemahan kekurangannya Tidak usah protes Karena memang dasarnya Orangnya seperti itu Ngapain kita tuntut Dia berubah Justru Tuhan tuntut Kita sendiri yang berubah Supaya apa Surga manifestasi Melalui pribadi kita Ini penting Di keluarga Bayangin kalau surga Ini manifestasi Powerful di keluarga kita Hubungan suami istri itu Tidak akan pernah ribut Ya ribut Ya salah paham sedikit Ya cepat kelar lah Bayangin kalau keluarga kita Ini kokoh Teguh Kuat Luar biasa sekali Pasti keluarga ini Kan menjadi contoh orang lain Bahkan keluarganya Kan dipercayakan Tuhan Untuk menangani Keluarga-keluarga Yang bermasalah yang lain Tuhan punya tujuan Sampai ke sana Yang kita harus ngerti itu Kita harus tahu itu Supaya ngapain sih Kita ini Menjadi orang Kristen Tujuannya kita melakukan Gendak Tuhan Jadi kepanjangan Tangan Tuhan Yang real dan nyata Supaya Surga turun ke bumi Manifestasi Dan nama Yesus Dipermuliakan Jangan Pernah Nuntut orang lain Seperti yang kita mau Mau bosmu Mau bumu Mau Sopirmu Istrimu Anakmu Suamimu Temenmu Jangan tuntut mereka Seperti yang kita mau Mereka tidak akan pernah berubah Justru Tuhan tuntut kita Berubah seperti yang Tuhan mau Supaya namanya Dipermuliakan Melalui hidup kita Ini pentingnya Cara Gampang untuk Melepaskan pengampunan adalah Ya kita harus mengampuni Melupakan semua kesalahan dia Ingat yang baik-baik Saya pernah Ngomong sama seseorang Yang pernah disakitin sekali Disakitin Oleh Sesama cemaat Kalau gak salah Waktu itu Jadi Dikesel banget Saya suruh samperin Orang yang keselin Beli makanan Beli yang dia mau Beliin makanan yang dia mau Karena dengan kita Melakukan kebaikan Kepada orang-orang yang membenci Itu Tuhan mengajarin kita Untuk mengasihi Dan ujungnya Tuhan sendiri yang menaruh Barat di atas kepalanya Yang sendiri yang panas Jadi gak usah perlu pusing Kadang kita tidak perlu Menjelaskan diri kita itu Seperti apa Kepada orang yang menyakitin kita Atau menyalahkan kita Atau memfitnah kita Tapi kita akan coba Kita ini kebanyakan kan Pengen membela diri kita Di hadapan orang lain Bahwa kita itu tidak seperti Yang dia omongin loh ya Aku itu gak Gak seperti yang diomongin Gak seperti yang digosipin ya Aku ini orang yang berbeda kita Itu gak perlu seperti itu Kalau kita ngalami seperti itu Ya Nikmatin saja Itu proses Tuhan Kita izinkan Tuhan Tuhan membela kita Tuhan yang sendiri Yang akan promosi kita Kadang Perlu waktu Perlu waktu Memang untuk belajar Tentang hati Ini penting ini Apalagi dalam kondisi Kayak begini ya Kita gak bisa ngapa-ngapain Kita gak bisa kemana-mana Kita gak bisa kerja Gak gak apa-apain Jaga kondisi hati kita Ini kan penting Apalagi uang pas-pasan Kan lebih cenderung Emosian Lebih cenderung Sensitif Kita harus dikontrol dengan baik Kita percaya bahwa Ada pemeliharaan Tuhan Campur tangan Tuhan kok Selama kita Campur tangan Dan kita akan Tuhan akan lakukan Perkara-perkara yang ajaib Dalam kehidupan kita Dan kita percaya Tangan Tuhan Bekerja secara luar biasa Melalui hidup kita Karena kita ini pada Online ya Jadi ada tadi Ada suara anjing Suara burung Suara macam-macam Biasalah Di rumah seperti itu Tapi Terima kasih Karena kehausan dan kelaparan Kalian untuk dengar Firman Tuhan hari ini Oke God bless you